Kita menunjukkan informasi yang pertama, saudara dalam rangka percepatan pencapaian vaksinasi di Kabupaten Rejang Lebong, Tim Revako Polres Rejang Lebong bersama Tim Vaksinasi Kodim 0409 Rejang Lebong terus menggecarkan serbuan vaksinasi ke wilayah sasaran. Serbuan vaksinasi Tim Revako Polres Rejang Lebong, salah satunya di SMP Negeri 2 Rejang Lebong. Sedangkan Tim Vaksinasi Kodim 0409 melaksanakan serbuan vaksinasi di Rumah Sakit DKT Curug. Kapolres Rejang Lebong, AKBP Tony Kurniawan menyebutkan, dalam serbuan vaksin yang dilaksanakan di SMP Negeri 2 Rejang Lebong, pihaknya menyiapkan 500 dosis vaksin untuk dua gerai. 235 dosis untuk gerai vaksin Tim Revako Polres dan sisanya untuk gerai vaksin di Puskesmas. Sementara itu, Komandan Kodim 0409 Rejang Lebong, Letkol Trisnu mengatakan, vaksinasi yang dilaksanakan di Rumah Sakit DKT pihaknya menyiapkan 900 dosis vaksin untuk para prajurit TNI di Rejang Lebong. Baik untuk prajurit yang bertugas di Satuan Kodim 0409, YONIP 144 maupun prajurit di detasmen-detasmen. Saya tahu kepada masyarakat, jangan ada keraguan untuk memvaksin anak. Karena sesuai dengan yang sudah disarikkan dari MUI, bahwa vaksin itu halal. Artinya, kemarin juga instruksi Presiden sudah menyatakan bahwa tidak ada sekolah itu untuk mengumpulkan kesedihan orang tua. Bahkan sudah diambil alih tanggung jawabnya oleh negara dalam hal ini oleh Presiden untuk semua anak usia 6-11 tahun itu dipaksinasi. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Rejang Lebong Syahfawi menghimbau para orang tua untuk tidak takut anak-anak mereka menjalani vaksin COVID-19. Sebab vaksinasi tersebut berguna bagi kesehatan dan imun sehingga anak-anak dapat mengikuti proses belajar-mengajar dengan aman dan nyaman. Dari Kabupaten Rejang Lebong, Tim Liputan TVRI Bengkulu melaporkan.